Fakta baru muncul dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Peristiwa pembunuhan yang terjadi di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu masih diselidiki oleh kepolisian. Tuti dihabisi lebih dahulu baru sekitar 5 jam berselang Amalia juga menjadi korban. Maya Tuti dan Amalia ditumpuk di bagasi mobil Alphard. Lily Sulastri yang merupakan kakak keempat dari Tuti menyebutkan bahwa Tuti sering mendapatkan teror dari istri muda Yosef semasa dia masih hidup. Teror itu datang melalui pesan singkat WhatsApp dengan kata-kata yang dinilai tidak wajar. Menurutnya untuk permasalahannya sendiri dia tidak tahu betul apa tujuan dari istri muda yang dianggap meneror terus-menerus kepada adiknya tersebut. Ini itu sumimin tuh gini katanya neror gitu. Yang neror tuh istri muda? Udah, udah lah jangan gitu, udah ganti makanya saya kalau menghubingin dia kan susah. Udah itunya, nomernya suka diganti-ganti gitu. Si HP itu sengaja saya suruh gitu. Daripada dia akan tambah emosi gitu kan kalau itu diteror gitu. Udah ganti gitu makanya dia susah. Paling kalau itu TML, mama ke dia udah itu. Paling gitu. Itu udah lah mau neror-neror gitu. Ya, dan sampai sekarang mungkin sampai. Sebelum peristiwa ini terjadi, dengar lagi gak? Sempat neror lagi gitu. Atau ada percecokan dengan bapaknya atau gimana? Bapaknya banyak, enggak suka. Suka bertengkar gitu ya? Emang sama, enggak harmonis dari dulu waktu amel usia. Empat tahun tuh udah enggak. Diketahui bahwa Yosep yang merupakan suami dari Tuti sekaligus ayah dari Amalia sendiri memiliki istri muda, berinisial M. Bahkan di saat sebelum kejadian, Yosep sedang berada di tempat istri mudanya. Sementara itu, istri muda Yosep juga menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Subang selama 10 jam sebagai saksi. Selain M, dua anaknya juga turut diperiksa. Penasihat hukum M saat dihubungi menyebutkan bahwa M diperiksa polisi seputar keberadaannya pada Rabu 18 Agustus atau 17 Agustus 2021 saat kejadian pembunuhan. Saat ditanya bagaimana hubungan antara M sebagai istri muda dan Tuti sebagai istri pertama Yosep selama ini, Robert menyebut berdasarkan cerita M hubungan keduanya harmonis. Ia mengatakan M dan kedua anaknya sangat terkejut atas kematian Tuti dan Amalia Mustika Ratu, anak dan ibu yang mayatnya bersimbah darah.